Mas Yofi, boleh diceritain gak tadi kan sempat di dalam belak-belakan nih soal tidak ada jatuh duhan yang bilang ada persetubuhan di dalam mobil Nah itu gimana sih awalnya? Ya memang gak ada persingan untuk saya yang ditunjukkan untuk spesifik kepada nyala maksela bahwa apa namanya, saya menunjukkan nyala maksela itu menggunakan mobilitas untuk panggungan badan Jadi kalau saya memposting itu, dua hal yang berkaitan dengan nyala Pertama, supaya nyala maksela itu berarti untuk flexing atau pamer di sosial media, tiktoknya yang punya sifatnya publik yang sering FVP, pamer apa, menggunakan mobil dinas sebagai transport bukan jari Sementara statusnya adalah perlawanan, bukan ajudan, pimpinan dan juga bukan supir pimpinan dan juga bukan biasa Nah yang kedua adalah, merupakan bimbangan Saya membuat bimbangan, jadi deposingnya memang ada wajah juga Tapi kan bimbangan supaya masyarakat di tempat mislakan dan juga di kota pendang untuk mengawasi karena Nela sering pamer foto ya kan menggunakan mobil dinas ke jari yang bagi transport itu supaya apa namanya diawasi Jangan menggunakan mobil dinas tersebut untuk kepentingan pribadi seperti pacaran Jadi imbauan itu kan berbeda dengan tubuhan Kalau tubuhan kan langsung ngomong Eh, Nela Marsela menggunakan mobil dinas untuk pacaran Jadi kan gilol Dan konteksnya pun, ketersinggiman itu pun juga sangat disayangkan Mengapa? Karena kritik untuk kepentingan umum itu kan bagian dari demokrasi yang tentunya kita sama-sama tahu sudah ada jurisprudensi sangat banyak bahwa kritik terhadap penyelenggar pemerintahan yang digaji oleh rakyat dan dapat dipidana Nah, contohnya ketika rakyat berumpun mengkritik Pak Jokowi dengan kata-kata kata ada batinya di situ obrol dan lain sebagainya Ketika dibubat sekarang predata dikatakan bahwa itu tidak bersalah rakyat berat dan juga ketika harisということ ya kan? Nah, akhirnya terlebih lagi di dalam comics 45 e 7 berwarca Huhビ 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua tentang informasi dan transaksi elektronik telah tegas dinyatakan bahwa kritik untuk kepentingan umum tidak terpaksa di dana karena diterapkan dalam perubahan undang-undang HDI tersebut adanya penerapan sifat perubahan hukum ke material dalam arti yang bened-benedik artinya ketika perbuatan mungkin dianggap tertentu guncetik tetapi apabila dilakukan merasa keadilan masyarakat untuk kepentingan umum sifat perubahan hukumnya menjadi benar jadi gak benar kalau itu ada itu bukan seperti itu tapi tadi ini mau menepis penggunaan itu bukan serangan pribadi bukan, demi Allah bukan jadi gini kalau yang ada foto Nela kan itu sudah terbukti dalam persidangan bahwa memang Nela Marcella suka fleksi di panggilan sifatnya panggilan kegunaan pribadi dia sebagai seorang ISN sering ke depan dan juga sering menggunakan di dinas Pak Jarosworth Pak Jari itu terbukti di situ tapi kalau misalkan saya yang ada kata-kata tersebut atau bahasa anak udahnya ada nget itu memang bukan ditunjukkan untuk Nela tapi saya ngomong refleksi bagi seluruh insan adiaksa termasuk saya kalau mau intinya nasarnya gini kalau anak muda kalau mau berpacaran mau berpacaran itu sendiri tapi jangan pakai mobil dinas artinya itu tidak ada nama Nela di postingan yang ada kata-kata nentot dan sebagainya kok dilaporkan oleh Nela yang postingan saya di Instagram tanggal 14 Mei itu dilaporkan tidak ada sebuah nama dia tidak ada tag dia dan dilaporkan di tanggal di 5 Mei baru lah ketika saya tahu dari Intel yang memberitahukan bahwa saya dilaporkan oleh Nela atas postingan tersebut saya mempublikasikan di TikTok dengan ngetek Nela tapi niatnya bukan nonton Nela tapi minta pendapat publik dimana letak kesalahan saya ngetek adanya laporan Nela itu sementara saya tidak ada menuliskan nama Nela di situ memang saya ngetek Nela tapi dia itu penelanukan ya kan minta pendapat publik dimana letak kesalahan itu sendiri itulah yang apa namanya digirin opini-nya oleh pihak kejaksaan seakan-akan dengan saya mengetek Nela di postingan yang TikTok itu sementara untuk penelanukan padahal untuk mengklarifikasi ke publik bertanya pendapat publik dimana letak kesalahan saya kok saya dilaporkan oleh Nela dan tadi kan sempat tuh Nela ngomong kalau apa namanya tidak ada pemantauan pemantauan kajari ya kan kalau dia melakukan ini semua tidak ada dorongan kajari ya kok apa namanya buktinya di tanggal 20 tapi kenapa kalau di tanggal 20 Mei 2004 kajari terlebih dahulu menaktifkan surat kepala kejaksaan di Tamanu Selatan melakukan saya ke kejaksaan tinggi Sumatera Utara atas keberatannya memiliki postingan-postingan saya tersebut jadi lebih dulu kajari yang melakukan saya kekejati di tanggal 20 Mei baru Nela yang melakukan saya di tanggal 25 Mei di Polres Tapsel dan ada bukti percakapan ya kan di kolom komentar postingan TikTok di atas kandungnya Nela ya kan Nela mengatakan intinya ada screenshot yang bisa ditunjukkan bahwa itu apa namanya Nela Nela itu melaporkan saya itu demi banyak orang banyak dan juga ibu kajari artinya kan apa namanya ada dorongan dari ibu kajari itu sendiri kalau ini masalah pribadi itu kenapa ibu kajari kok antusias datang di konfresi pers sementara ini masalah pribadi dan ketika dimintai di pengadilan untuk datang sebagai saksi kok gak berkenan tapi konfresi pers datang terus mas setelah ada dorongan yang kan diupayakan untuk restoratif justis apakah mas akan melakukan permohonan maaf kemudian dan meminta agar permohonan diselesaikan baik-baik dengan kepada jaksa agung mungkin kemudian setelah mendapatkan dari saran anggota legislatif langkah selanjutnya gimana kalau langkah selanjutnya begini upaya restoratif justis itu kan ibarat kata kalau misalkan jadi kayak framingnya saya itu harus minta maaf saya mengambil kesalahan saya tidak mengatakan itu kenapa yang pertama saya tidak pernah menuduh Nela Marcella seperti yang dikublikasikan oleh Profes Feku bahwa saya menggunakan Marcella menggunakan mobilinasi untuk membangga dan saya tidak melakukan itu yang kedua saya mengkritik Nela Marcella dalam kapasitas dia sebagai penyelenggara pemerintahan yang akan uang terlihat juga yang tidak boleh kritik jadi yang terlihat